hai oke sebelum opening ini saya mau jalan ke sana melihat apakah haril double track di atas jembatan piatu ngilingan ini sudah diteruskan masuk ke sisi timur stasiun culo balapan kita nunggu KA 161 Jogul Sumalkerto ya melintas disini itu sembuhnya sudah terdengar ya dari Solo ke Semarang Oke kita cekat disini untuk masjid raya seksayat ya pagi hari ini Jogul Sumalkerto pagi hari dari Solo 5 lebih 25 ya lokomotifnya DC 201 9213 ya 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 oke selamat melanjutkan perjalanan Jogul Sumalkerto nomor KA 161 selamat pagi salam sehat dan sukses selalu di sisi sebelah timur stasiun Solo balapan di belakang kanan saya masjid raya seksayat ya memang di sisi timur stasiun Solo balapan mengarah ke arah Semarang itu jalurnya sudah semakin steril sudah di dinding pagar pembatas semua ya baik itu di sisi timur ril kereta atau di sisi barat ril kereta ya bagus ini ini jalur yang belum tersambung ya masuk ke stasiun Solo balapan itu saya update ya sekitar dua minggu yang lalu nah hari ini saya mau ngecek lagi apakah ini ril sudah masuk ke stasiun Solo balapan dan ada request dari salah satu subradur saya juga ingin melihat sisi timur stasiun Solo balapan pakai drone aja karena stasiun Solo balapan sisi timur sudah semakin steril dari depan itu sudah di portal ya jadi nggak bisa kita masuk lagi ya sekedar untuk melepas penat melihat kereta api melintas gitu sudah di portal seperti ini Oke seperti apa kondisi terbarunya sisi timur stasiun Solo balapan tepat hari ini langsung kita lanjut ke videonya selamat menonton ini di sisi sebelah timur dan barat yang mengarah ke arah Semarang sana ya kesana kan rilayang juglo kemarin kita sudah update bagi teman-teman yang belum lihat bisa cek di pojok kanan atas video sini nah disini di sepanjang kiri dan kanan ril kereta ini sudah steril ya nggak ada yang bisa masuk lagi ya kecuali ada pintu kecil tuh di sampingnya rumah pompa itu nah itu rumah pompa untuk mengambil air menyedot air yang ada di bawah viadung gilingan di bawah ini untuk dialirkan ke sungai Kalianyar yang ada di belakang saya ini ya sudah semakin steril bagarnya sudah berdiri sempurna nah ini saya mau mengecek ini ya ini jalur yang belum bisa dilalui kereta ya kalau yang sebelah kiri tadi yang dilalui kereta juglo semarkerto yang mengarah ke arah Semarang Tawang atau Semarang poncol juga ups ternyata hampir sama ini peti minggu 2 minggu yang lalu untuk di atas viadung gilingan kondisi rilnya sudah terpasang di atas viadung gilingan untuk jalur ganda Solo Semarang namun terlihat masih terputus ya susunan rilnya disini jadi belum disambungkan untuk masuk ke arah sisi timur stasiun balapan Solo ya nah ini ya airnya itu untuk menyetot air yang ada di bawah sini ya viadung gilingan sini ya Hai ini sisi sebelah barat dari viadung gilingan nah ini ya masih terputus disini dan belum dilanjutkan penyambungan ril kereta mengarah ke sisi timur stasiun balapan Solo nah ini sampai disini aja sebetulnya layoutnya nanti jika ini dilanjutkan ini sudah siap ya itu ini kan sudah bersih tinggal diajar batu balas yang baru kemudian dibikinkan jalur baru untuk masuk ke arah sisi timur stasiun Solo balapan nah mau jalan terus ke sana ke sisi timur stasiun Solo balapan dan ternyata gudang yang ada di tengah-tengah segitiga pemutar ini masih utuh dan kokoh berdiri sampai hari ini padahal ini banyak sekali susunan rel-rel baru yang terhenti pembangunannya akibat adanya bangunan yang ada di tengah ini ya segitiga pemutar nanti kita pantaukan teman-teman pakai drone kondisi pagi hari ini di sisi timur stasiun Solo balapan ini jalur kereta yang mengarah ke arah stasiun Solo balapan kanan sana dan ini jalur kereta yang mengarah ke stasiun Solo jebres ya jalur kereta dari Solo jebres mengarah ke arah sana Semarang ini untuk jalur yang lama itu masih di tempatkan di sisi timurnya jalur yang baru ya jalur single track yang lama ini jalur upgrade-nya yang baru yang digeser lebih ke arah sisi sebelah barat dari rel lama ini ya ya ini kondisinya garis becarnya ya seperti ini ya nah ini saya mau jalan di tengah-tengah segitiga pemutar sana itu di depan sana itu banyak banget susunan rel-rel baru itu baik itu yang mengarah masuk ke stasiun Solo balapan atau ke arah stasiun Solo jebres ya percabangan dari arah utara ke selatan ya lewat jalur ini kalau mengarah ke Solo jebres kalau mengarah ke stasiun Solo balapan ya lewat yang sebelah kanan tadi sana ya stasiun Solo balapan oke pelusuhan ke sini tuh kita lihat ada susunan rel baru juga tepat di depan saya ini nih namun rel ini terhenti akibat ya ini belum bisa dilalui atau belum bisa disusun rel baru ya ada gudang ini ya garis besarnya di sisi timur stasiun balapan Solo ya seperti ini saya berada di tengah-tengah segitiga pemutar ini jalur segitiga pemutar yang masuk ke Solo balapan kesana stasiun Solo jebres ini ada susunan rel baru pemasangan rel baru di sini ada penambahan yang lumayan panjang dan sudah terkoneksi ya nanti pantau pakai drone aja ya biar lebih jelas tapi ini mendekat gini ini melihat ini ya belum disambung las termit antar bagian rel yang susunan rel baru yang mengarah ke jalur nomor 5678 di stasiun Solo balapan ini sudah bagus ini ada kemajuan progres di titik sini ini rel baru ini dulu belum ada ini sekarang sudah kelihatan nampak bagus ya keren di tinggikan di tinggikan di beri batu balas yang baru ini luar biasa di sini melihat susunan rel di sisi timur stasiun balapan Solo ya kalau kita tinggikan dronenya itu jalur kereta baru yang di sisi kiri tadi itu terlihat bagus ya teman-teman semua tinggal diteruskan aja nanti apakah bakalan diberi jalur baru double track yang mengarah ke stasiun Solo balapan yang kiri yang kanan yang mengarah ke stasiun Solo jebres ya ya ini kondisinya seperti ini untuk susunan rel yang mengarah ke stasiun Solo jebres yang shortcut dari jalur utara ke jalur selatan yang tembus ke stasiun Brumbung yang saat ini masih dipakai kereta melintas ya dari Solo ke arah Semarang tembusnya kan di stasiun Brumbung ya ya ini untuk jalur yang lama itu yang sisi sebelah kiri sini teman-teman tuh yang ada di bawahnya tertutup di lalang ini ya itu di sini seperti ini kita terbang mengarah ke sana ke arah stasiun Solo jebres sana Hai memperlihatkan susunan rel di sisi sini nah ini kita mulai menggabung ke jalur utara jalur kereta api ya ya ini dua jalur kereta yang sudah dilengkapi tiang LAA menuju ke stasiun di depan sana stasiun Solo jebres dimana tiang LAA ini terhenti di stasiun Palur ya untuk layanan KRL Komuter Lane lintas Palur Yogyakarta ya kondisinya seperti ini mantap ya untuk sisi sebelah timur dari stasiun Solo balapan ini ya ini yang kalau yang bawah ini itu mengarah ke arah Solo balapan kalau yang berbelok ke kiri ini mengarah ke arah Semarang untuk tiang LAA nya sudah bagus ya kita lihatkan ke sini ya ini ini susunan rel baru yang tadi sempat kita kita jalan-jalan di bawah ya teman-teman semua nah ini itu ada dua jalur rel kereta yang di tengah-tengah tiang LAA ini yang tanda panah ini ya ini ini ada susunan rel baru kan lihat dari atas ini semakin terlihat susunan rel barunya yang dua rel ini sedikit berbelok ke arah segitiga tengah-tengah segitiga pemutar ya segitiga pemutar ya ini ya yang tanda panas tiga ini ya ini segitiga pemutar di sisi timur stasiun Solo balapan kondisinya pagi hari ini seperti ini untuk memutar lokomotif arah lokomotif Hai dan kemudian ini ada jalur yang terhenti terputus untuk sementara waktu ini akibat adanya gudang di tengah-tengah segitiga pemutar ini ya ini dia ada gudang ini yang masih kokoh berdiri sampai hari ini entah kapan nanti di gusurnya di sini ya kan kondisinya pagi hari ini Hai yang bawah tadi yang ini ya teman-teman semua Hai ini kan jalur baru ini yang kita lihat tadi di bawah ini sudah tersambung masuk ke arah stasiun Solo balapan Hai ya ini dia ini bakalan untuk double track yang mengarah ke Semarang ya jalur kanan saya ini mantapkan progresnya sampai hari ini ya ini jalur yang baru yang nanti bakal dipersiapkan untuk jalur ganda Solo Semarang segmen pertama dari Solo hingga stasiun Kalioso ya Hai ini kondisinya seperti ini untuk sisi timur stasiun Solo balapan bagi teman-teman yang pecinta relevan pastinya tahu lah di sini lah ini di bawah yang panah ini dulu diamond cross-ex ya sekarang diamond cross-ex nya sedang nggak ada teman-teman sudah di hilangkan ya apakah kedepannya akan ada lagi ya layak ditunggu saja yang pasti kondisi realnya ini terputus-putus ini ya kan dan nggak bisa lagi kan terlalu banyak percabangan nantinya kalau ini dipasang lagi ya namanya juga penataan ulang ya seperti ini untuk sisi timur stasiun Solo balapan kita dekati ke sini ini pun juga ada penambahan Hai teruntuk jalur baru yang mengarah ke sisi timur stasiun Solo balapan kita pantau pakai drone diatas jalur selatan ya yang diteruskan ke depan sana menghubung masuk ke jalur 123 dan empat ini ini ada pembebasan lahan dan ada sunaril baru yang sebelah kiri ya yang belum dilanjutkan lagi masuk ke arah sana ya Oke kita abadikan waktunya kereta parsel jalur selatan ya ini melintas langsung di stasiun Solo balapan melintas di jalur tiga lanjut mengarah ke arah stasiun Solo jebress parsel jalur selatan Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati